Berpura-pura belanja dengan jumlah banyak seorang pria nekat membawa kabur sebuah tas berisi uang dan telepon genggam milik seorang penjual sayur gerobak di kawasan Bedungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku mengalihkan perhatian korban dengan meminta pesanannya berupa ayam dan udang dipotong dengan ukuran kecil. Aktivitas yang terekam kamera pengawas CCTV ini sama sekali tidak menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Layaknya transaksi jual-beli, seorang pembeli, yakni pria mengendarai motor, membesan sejumlah bahan makanan kepada seorang penjual sayur gerobak. Namun rupanya itu hanya akal-akalan pelaku, lantaran saat korban lengah, pelaku langsung turun dari atas motor dan menyambar tas korban yang tergantung di atas gerobak. Meski dipergoki korban yang berusaha mencegah sambil berteriak meminta pertolongan, namun pelaku berhasil kabur. Aksi pencurian ini terjadi di jalan Bedungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keresek masih saat tenteng, terus dia nanya, ada udang bu? Ada. Terus saya ngambil udang, orangnya langsung ngambil tas saya, terus saya lari langsung teriak-teriak maling, maling, maling. Saya langsung teriak gitu, orangnya langsung kenceng naik motornya. Akibat aksi penjambretan, korban pun kehilangan ponsel, uang tunai ratusan ribu rupiah, serta buku catatan hutang para pelanggan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AIN News melaporkan.